Sebentar, saya lagi coba membayangkan tangan. Rasanya tak apa, tapi ketan. Ini gurih, ketannya, tapi sama rendah. Pasti kamu berpikir rasanya kayak apa. Bener kan? Inilah rahasia yang tidak akan saya sampaikan. Jadi saya mau sarapan ini masih di Bandar Lampung ada makanan khas Lampung. Apa itu? Ini apa, Pak? Ini namanya Sekubal. Sekubal. Sekubal apa? Sekubal. Sekubal itu apa itu? Dibuannya dari apa? Ini bentarnya seperti ini. Oh, jadi ini Sekubal dari depan kalau dibuka Oh, ini mentahnya? Bentar, dibungkus begini ya, Bu, ya? Ya, dibungkus. Dimasak jadi ini. Setelah matang, ya. Kamu boleh lihat. Ini, ya. Nanti makannya pakai apa? Makannya pakai ketan hitam atau pakai rendah. Ini ketan juga? Ya, ini ketan hitam. Tape, tape. Tape ketan. Oh, tape? Sudah jadi tape? Ini menarik karena ini ketan kayak lontong. Ini makannya pakai tape. Kan manis dia? Ya, manis. Tapi ada rendangnya? Kan untuk alternatif. Oh, alternatif. Boleh digabungkan, boleh alternatif. Digabungkan tiga? Ya. Sebenarnya, saya lagi coba membayangkan tangan. Rasanya tak apa, tapi ketan. Ini gurih, ketannya, tapi sama rendah. Nah, ini pasti rasanya. Kuningnya di situ. Terus kemudian, ada juga geser sini. Ini kita siapkan nasi goreng dan nasi kuning. Nah, ini ada khas lagi. Sarapannya nasi goreng, ya. Tapi nasi goreng ada istimewa, nggak? Atau nasi goreng biasa? Ada istimewanya, Pak. Apa? Apa istimewanya? Ada apanya? Pertama, berasnya dari petani asli. Bawang sumpah. Oke. Bumbunya? Kemudian kalau bumbunya, kita bawang putih sama bumbunya rempah biasa. Rempah? Ada rempahnya? Rempahnya apa? Bawang putih, kemudian bawang merah, bawang buai. Oke. Kemudian ada minyak bijen. Oh, pakai minyak bijen. Biasa manis. Dan ada juga yang ini? Nasi goreng. Ini yang masih pakai rempah asli. Pakai rempah juga ini? Iya. Sereh, salam, semuanya, Pak. Iya. Oke. Insya Allah semuanya bebas vaksin. Oh, enggak pakai ya? Enggak pakai, Pak. Enggak pakai micin? Ya, kita makan, ya. Iya, selamat. Tempat-tempatnya Wai Tan. Has Rampung. Ini rendangnya. Karena rasanya bikin penasaran, maka kita satu-satu. Oke. Ini kita lihat ketanya dulu. Kita lihat ketanya dulu. Oh, memang dikasih ini ya. Tidak membatasnya. Jadi gampang. Ternyata di antara di antara panjangnya apa namanya tadi, Bu? Skubal. Skubal. Di antara panjangnya Skubal ini pada saat buat, di tengahnya sudah ada dikasih sekatnya. Jadi sudah ada sekatnya. Setelah itu dicampur dengan tape. Gimana ya, ini gurih sama ini. Kita coba, ini rasanya terus terang rasa. Rasa apa, Pak? Rasa penasaran. Oke. Begini ya, Bu? Kita makannya bareng gitu. Lebih terasa tesnya, Bapak, dengan skubal, dengan ketan dulu. Nanti perlu dengan rendang. Oh, biar. Ah, berasain. Ternyata ada SOP-nya. Coba rasakan dengan ketan dulu. Ini masakan Lampung ya. Kita coba dulu kalau dia dengan tape ketan. Tape ketan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya dominan ya? Di Jawa ada, tapi ini ada rasanya. sebarangnya Lampung. Apa? Gemblo kalau di Jawa, Pak. Oh, ya. Gemblo. Enggak. Semaruh-semaruh ya. Hmm. Jadi, rasanya apa, Pak? Enak. Gurih dan manis. Gurih, manis. Ada rasa tape-nya. Tapi kalau ini, pasti tidak dipakai untuk sarapan, kan? Tidak dimakan saat sarapan, ya? Ya, kebanyakan kalau untuk asli di daerah, untuk sarapan, Pak. Memang untuk sarapan. Di sini, kemudian dihajatan, diacat-acat-acat. Oh, untuk hajatan. Oke. Kue adat ini. Kue adat. Tidak, makannya tidak? Lebaran. Oh, lebaran. Tapi sarapan ada juga yang makan begini? Ada juga. Oke. Menarang pelempang, sarapan makan pempeng. Nah, itu. Oke, nah sekarang kita coba. Sama rendang. Sama rendang. Sama rendang. Saya kira rendang itu ada di padang. Ternyata ada di mana-mana. Dan saya penyuka juga masakan padang. Jadi kalau rendang itu ya. Ini campur tiga-tiganya atau dua dulu? Dua. Dua dulu ya? Oke. Bagaimana rasanya setelah kita makan tapik ketan dengan lontong ketan. Lontong ketan. Sekubal. 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 Dan biar-biar. Nah, sekarang temennya yang lain. Temennya yang lain adalah ketan sama rendang. Nah, ini yang paling pas kalau menurut mulut saya dan perut saya. Kalau dalam urusan sarapan yang paling pas sebenarnya jodohnya ini. karena gurih dengan pedas-pedas enak. Kalau ini gurih dengan manis-manis agak berbeda. Eksperimen terakhir adalah dicampur ke tiga-tiganya. Namanya yang juga pemula. Coba kalau kemudian kita campur tiga-tiganya. Rasanya kayak apa? Rasanya baru kemarin. Iya, iya, iya. Ini seperti seperti makanan multi-kultural namanya ini. Oke juga. agak ketut, pedas, kaya rasa, gurih. Kalau permen pemenang-menang. Monggo sakecak ya. Sudah pinter kok. Ya jari. Ya jari. Ini bener generasi keempat. Oh, generasi keempat ya. generasi keempat itu bisa ngomong enjir. Dengan medoh itu berarti luar biasa. Turunnya luar biasa. Kita tolong dulu ya. Nah, pasti kamu berpikir rasanya kayak apa. Bener kan? Inilah rahasia yang tidak akan saya sampaikan. Silahkan datang ke Lampung. Kamu coba sendiri. Ternyata manis-manis. Ini percobaan pertama. Ini percobaan pertama dulu, Bu. Nah, sekarang yang biar agak kelihatan ada beban lebih berat lagi kasih goreng. Nanti kita habiskan. Maska, maska. hari ini balik. Oke. Oke. Pakas juga. Pakas pun, Pak. Oke, Geek. Ayo makan-makan dulu yuk. Baru, ya. Carapan ya, Pak. Ayo, ayo. Siapa, Pak? Carapan ya Pak. Ayo makan dulu semua yuk Oh udah tuh Belum Makan di rumah Makan di rumah